selamat menikmati tanggal 2 ya teman-teman sekarang tanggal 20 artinya sudah menginjak usia 18 hari setelah tanam oke teman-teman penyiraman ini penting ya teman-teman kalau bisa pagi dan sore ya teman-teman karena kunci dari tanaman timun itu salah satunya adalah air ya teman-teman jadi timun ini adalah tanaman yang membutuhkan air sangat membutuhkan air ya teman-teman oke jangan di skip ya teman-teman karena ada amunisi-amunisi yang akan adungin kocorkan pada tanaman ini bahkan untuk hari ini kita menggunakan 3 metode ya teman-teman satu di kocor kedua di tugal dan yang ketiga kita juga akan di spray ya teman-teman spray kocor tunggal ya 3 metode sekaligus untuk pengumpukan 18 hari setelah tanam oke makanya saksikan terus videonya oke teman-teman kita menggunakan pupuk sultan yaitu ini ultradap NPK 16 ya ini pupuk pospat dan ini NPK untuk pengocorannya admin juga menggunakan pupuk organik kasih nitro nya setengah gelas ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kali ini kita akan melakukan pemupukan spray untuk amunisinya ini ya teman-teman MKP ultradap pupuk kalsium tetasil B antrakol juga fungisida untuk pencegahan ya teman-teman dan KNO putih oke teman-teman untuk yang pertama kita kasih kalsiumnya 1 sendok saja ya teman-teman untuk MKP kita kasih 1 sendok ya karena masih kecil ya teman-teman tapi ini bagus untuk merangsang bunga ya teman-teman karena sebentar lagi imunnya berbunga dan ultradap kita masih gunakan ultradap kita kasih 2 sendok ya teman-teman 1 2 dan ini kandasil ini juga bagus unsur mikronya banyak disini ya teman-teman kita kasih setengah sendok saja dan ini KNO putih kita kasih 1 sendok ya teman-teman untuk antrakolnya kita kasih 2 sendok kita aduk ya teman-teman selamat menikmati 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 Hai dan kali ini kita akan melanjutkan pemupukan kita dengan aplikasi Tugal Oke teman-teman di Facebook tadi ada yang bertanya maksudnya Tugal itu seperti apa pupuk Tugal itu sama dengan tabur ya teman-teman cuma sebelum menaburkan pupuk kita beli beri lubang dulu di dekat tanaman ya teman-teman jadi kita lubangi lalu kita tabur pupuk Oke teman-teman untuk dosisnya karena akan admin campur dulu di sini jadi untuk takarannya yang ini SP36 kita kasih tiga bagian yang posca dua bagian dan yang ini NPK 16 satu bagian lalu kurea satu bagian jadi kalau teman-teman mau ikut mengaplikasikan pupuk ini misalkan teman-teman akan ikut memupuk dengan pupuk ini bisa lakukan itu 3211 misalkan mau ukurannya kilo ya 3 kg 2 kg 1 kg 1 kg tapi admin ini tidak menggunakan takaran kilo ya teman-teman akan menggunakan ini saja ukurannya kaleng susu tapi sama ya aturannya seperti itu 3211 ya teman-teman kalau misalkan teman-teman ada KCL bisa ditambahkan KCL ya satu juga ya KCLnya satu dua dua tiga 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 Hai Oke untuk selanjutnya tinggal yang ini NPK 16 saya teman-teman kalau misalkan teman-teman enggak ada NPK 16 bisa teman-teman ganti dengan popok lainnya teman-teman atau mungkin lebih lebih bagusnya KCL yang lebih murah ya kasih satu bagiannya selanjutnya ini kurea kuriannya kita kasih satu bagian ya teman-teman ya satu ya lalu kita aduk terlebih dahulu ya teman-teman pemupukan tunggal dan ini komposnya admin sudah siapkan ini IMO 4 ya teman-teman ala KNF dan teman-teman bisa menggunakan pupuk kompos apa saja ya dengan metode pengomposan apa saja kalau bisa membuat pengomposannya ini disertakan Trikoderma ya teman-teman Oke teman-teman inilah yang dimaksud dengan pupuk tugal ya teman-teman jadi kita menggunakan tugal untuk aplikasi pupuk tugal ini siang juga nggak masalah ya teman-teman tapi ingat ya aturannya kalau untuk fungisida itu untuk pagi hari yang bagus untuk insektisida sore hari dan untuk pengocoran juga sore hari atau malam hari ya teman-teman kita kasih satu sendok ya ya seperti ini ya teman-teman nah dari sini kita tutup dengan kompos ya teman-teman seperti ini jadi inilah ilmu yang admin dapat dari Pak D ya teman-teman dengan cara pupuk tugal dengan dosis 1 sendok per pohon seharusnya teman-teman tapi ini karena kiri-kanan berarti dua pohon ya ya kita tutup ya teman-teman ya oke teman-teman admin akan lanjutkan kembali oke teman-teman ya teman-teman untuk selanjutnya misal ini kan usia baru vegetatif ya teman-teman setelah usia generatif nanti teman-teman tambahkan ininya ya 1 sendok setengah atau 2 sendok ya teman-teman per pohonnya ya kalau sudah berbuah ya teman-teman oke teman-teman admin akan lanjutkan kembali pemupukannya oke teman-teman untuk selanjutnya ini tepat jam setengah 6 sore teman-teman admin akan melanjutkan pemupukan kita yaitu dengan tiga metode tadi penyeprayan tugal dan kocor ya teman-teman nah ini untuk NPK nya untuk pengocoran kita pakai 2 sendok ya teman-teman kenapa harus 2 sendok karena kita menggunakan banyak ya teman-teman makanya untuk NPK kali ini kita kasih 2 sendok saja karena ada pendatang baru ya teman-teman yaitu pupuk DGW ya teman-teman NPK booster dan NPK booster ini kita pakai 2 sendok juga ya teman-teman yang tinggi kalium ya teman-teman untuk nitrogennya di NPK booster ini 12% ya teman-teman jangan lupa 2 sendok ya jangan lupa 2 sendok ya 1 2 untuk selanjutnya mkp juga kita kasih nah ini tinggi kalium ya dan pospat tapi kita gunakan 1 sendok saja untuk nanti memancing bunga ya teman-teman dan tentunya memperbanyak bunga muda-mudahan nanti ada yang double ya bunga janta bunga betinanya dan dan ultradap juga masih kita pakai kita pakai 2 sendok ya teman-teman ultradap ini juga untuk memancing bunga juga ya teman-teman dan untuk memperbesar batang ya teman-teman kita kasih 2 sendok jangan lupa ya kalau kita mau campur dengan pupuk organik untuk pupuk kimianya kita aduk dulu ya teman-teman admin kali ini menggunakan pupuk organiknya 3 macam ya teman-teman yang pertama ini asam amino ya teman-teman asam amino ini kita akan gunakan 1 gelas ya teman-teman atau 200 ml ya kita kasih 1 gelas untuk asam amino untuk selanjutnya kita kasih POC kelor ya teman-teman ini bagus sekali untuk pertumbuhan timun kita kasih 1 gelas ya atau 200 ml dan yang ketiga ini nitrobacter juga kita sertakan untuk mempercepat proses pupuk kimianya ya teman-teman kita kasih 1 gelas untuk nitrobacter nya ya jangan lupa kita aduk ya teman-teman ini komposisi untuk 10 liter air ya teman-teman dan nanti kita kocorkan ke tanaman itu 1 gelas per lubang tanam ya teman-teman oke teman-teman ini adalah waktu yang pas untuk kita melakukan pemupukan mataharinya sudah tidak terik lagi alhamdulillah untuk 2 hari ini disini cuaca cerah ya teman-teman ya kita langsung kocorkan ya teman-teman jangan lupa 1 lubang tanam 1 gelas ya teman-teman ya alhamdulillah ya teman-teman walaupun baru 5 hari perkembangannya sudah lumayan bagus ya sudah ada kumisnya sebenarnya bukan kumis ya teman-teman ini adalah tangan-tangan dari timun ya makanya admin waktu itu share juga di Facebook ya ini yang putih-putih ini tali karung ya teman-teman inilah admin share ke teman-teman semua di Facebook waktu itu untuk digunakan sebagai tali tempat timun merambat ya teman-teman alhamdulillah ya sudah pada merambat juga di usia 18 hari setelah tanam ya teman-teman ya teman-teman ini benihnya benih komandan F1 bintang Asia ya teman-teman di tanam waktu itu tanggal 2 ya teman-teman sekarang sudah tanggal 20 ini sudah pas 18 hari setelah tanam ya teman-teman oke teman-teman admin akan lanjutkan kembali tapi di belakang layar aja ya teman-teman oke teman-teman untuk selanjutnya kita akan melakukan penyeprayan ini waktu yang tepat untuk melakukan penyeprayan ya teman-teman untuk inseknya kali ini admin menggunakan metomil setelah yang waktu 7 hari itu menggunakan imidac lockrit waktu 13 hari menggunakan sidabas dan ini untuk 18 hari kita menggunakan metomil ya teman-teman jangan lupa teman-teman untuk inseknya sebaiknya tunggal ya tidak dicampur dengan pupuk selamat menikmati 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 oke teman-teman terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati